Intro Pemirsa dunia lain memang menjadi misteri bagi manusia Penampakan-penampakan yang terjadi di beberapa belahan dunia membuat berbagai cerita horror tersebar dari mulut ke mulut Di antara banyaknya cerita horror itu ada beberapa kisah yang kabarnya memang benar-benar pernah terjadi Sementara yang lainnya juga ada yang merupakan legenda yang kemudian diangkat ke dalam cerita novel maupun film Sosok menakutkan yang populer di Eropa yang sangat mendunia adalah Dracula dan zombie Legenda yang beredar tentang kedua makhluk ini adalah mereka mengincar darah manusia untuk membangkitkan kembali energi dalam tubuh mereka Zombie konon adalah mayat hidup yang berpakaian ngerip manusia namun berjalan seperti orang longline Zombie memiliki insting yang bisa membedakan mana manusia dan yang mana yang sesama zombie Kabarnya jika seorang manusia berhasil digigit oleh zombie Dia akan tertulat dan menjadi mayat hidup seperti zombie-zombie lainnya Pada awalnya zombie-zombie ini berhati dingin dan tidak memiliki perasaan Meningkatnya penggemar cerita zombie membuat beberapa film mengangkat kisah zombie yang memiliki hati dan mencintai manusia Konon kabarnya jika zombie tersebut dapat menyadari arti mengasihi Maka dia akan kembali lagi menjadi manusia Dalam kehidupan nyata fenomena zombie memang pernah ada Fenomena ini terjadi di pulau Haiti di kepulauan Karibia Di pulau ini hidup beberapa dukun yang mendalami ilmu voodoo Mereka bisa membuat seorang manusia menjadi seperti mayat hidup Yang bisa diperintah apapun sesuai dengan komando dari sang dukun Awalnya mereka akan meracuni seseorang yang menjadi target Sehingga dia pingsan dan jantungnya berhenti berdetak seperti orang meninggal Ketika keluarganya selesai melakukan upacara penguburan Dukun tersebut segera menggali kuburan targetnya Dan menghidupkannya kembali dengan menggunakan ramuan khusus Jantung sang target akan kembali berdetak Namun ingatannya akan hilang dan menjadi seperti orang lenglung Orang inilah yang dinamakan zombie dan menjadi boneka suruhan sang dukun Berbeda dengan zombie, Dracula digambarkan hampir mendekati manusia Cara berpakaian dan cara berjalannya sama dengan manusia Namun mereka memiliki ciri khusus Taringnya sangat panjang sampai keluar dari mulutnya Beberapa cerita mendeskripsikan bahwa Dracula sering memakai jubah berkerah tinggi Dan berwarna hitam dan merah Diduga Dracula merupakan kisah nyata dari seorang raja Rumania yang bernama Vlad Dracul Beliau berkuasa pada abad ke-15 Raja ini gemar berperang dan terkenal kejap Konon kabarnya Vlad Dracul memiliki ritual khusus sebelum memulai peperangan Yaitu minum dan merendam dengan darah mayat yang berhasil dikalahkannya Jika dari segi ilmu pengetahuan Zombie bisa dibuat dari tubuh manusia yang diracuni oleh dokun bodu Sedangkan Dracula merupakan manusia yang memiliki penyakit yang disebut porfiria Penyakit ini merupakan kelainan gen yang menyebabkan penderita kekurangan enzim glasid Enzim ini berfungsi untuk membentuk heme yang merupakan komponen hemoglobin Yang mengangkut oksigen dalam darah Jika seseorang menderita penyakit ini Maka oksigen tidak terangkut sempurna ke seluruh tubuh Ini menyebabkan tubuh akan berwarna biru poca Jika penderita ini terkena matahari Maka sinar matahari akan membakar tubuh mereka Untuk bertahan hidup Penderita porfiria terpaksa menerima darah dari pendonor secara berkala Makhluk misterius lain yang sangat terkenal dan keberadaannya masih kontroversial hingga sekarang adalah Yeti dan Bigfoot Kedua hewan ini diketahui hidup di hutan dan berwujud seperti manusia kerak bertubuh besar Yeti atau sering disebut manusia salju yang menakutkan Diduga menghuni wilayah pegunungan Himalaya di sekitar Nepal dan Tibet Orang-orang Nepal menyebutnya Bonmanche yang berarti manusia liat Atau Kanchanjunga Raches yang artinya iblis Kanchanjunga Berita tentang penampakan makhluk misterius ini pertama kali mencuat tahun 1832 Ketika itu perwakilan Inggris yang ada di Nepal Mengaku pernah bertemu makhluk raksasa berbentuk seperti manusia Sekujur tubuhnya berbulu namun tidak berekor dan dia berjalan tegak Diduga makhluk misterius ini memiliki tinggi antara 2 sampai 2,5 meter Ratusan tahun kemudian pada 1951 Seorang pendaki Inggris bernama Eric Shepton Menyebarkan foto-foto jejak kaki Yeti yang ditemukannya Jejak kaki itu panjangnya 30 cm dan lebarnya 20 cm Sejak itu cerita ini mulai dikenal sampai seluruh penjuru dunia Sementara itu di daerah Amerika Utara Makhluk misterius yang ciri-cirinya mirip Yeti Dinamakan Bigfoot Seperti namanya makhluk ini juga diduga memiliki tapak kaki yang besar Dan sesuai dengan tapaknya maka tubuhnya pun besar Makhluk ini juga digambarkan berbulu dan berjalan dengan dua kaki Penduduk asli Amerika Utara menamakan Bigfoot dengan nama Sasquatch Bigfoot diduga memiliki tinggi sekitar 2 sampai 3 meter Dengan berat sekitar 230 kg Penduduk desa di Himalaya dan pemburu di Nepal dan Tibet Menyebutkan kalau Yeti termasuk makhluk yang pandai menyembunyikan diri Karena habitatnya diduga terletak tidak jauh dari jalur pendakian manusia Namun ada juga yang mengatakan bahwa Yeti tinggal di hutan Himalaya yang paling tinggi Yang nyaris tidak tertembus oleh manusia Yeti bergerak menggunakan keempat anggota badannya dan berayun dari pohon ke pohon Makhluk itu melintasi zona bersalju Karena diduga ingin mencari lumut kerak yang kaya gizi Sementara itu dokumentasi mengenai Bigfoot pertama kali disebar oleh seorang pedagang Kanada pada 1811 Nama Bigfoot mulai dikenal luas setelah adanya laporan media Mengenai jejak kaki besar yang ditemukan di Bluff Creek, California pada 1959 Walaupun banyak yang masih meragukan keberadaan Bigfoot Namun banyak juga yang mengusahakan segala cara untuk dapat menemukan makhluk misterius ini Sekelompok pencari Bigfoot bahkan menemukan sebuah rambut yang mereka klaim sebagai rambut Bigfoot Para ahli genetik dari University of Alberta di Kanada kemudian menguji DNA rambut itu Dan menduga sesungguhnya rambut itu adalah rambut beruang atau bison Bagi suku Indian, Sasquatch atau Bigfoot sering menampakkan diri jika kita membutuhkan bantuan Atau sedang menghadapi masalah di hutan Banyak yang mengaku bertemu Bigfoot di dalam hutan Dan mengatakan bahwa makhluk ini mengeluarkan bau tidak sedap jika mendekat Jika Yeti dan Bigfoot adalah makhluk bertubuh raksasa yang tinggal di hutan Dua makhluk berikut ini juga makhluk misterius yang tinggal di hutan Namun mereka diakini bertubuh lebih kecil dari manusia Mereka adalah orang pendek Sumatera dan Agogwe Orang pendek adalah salah satu makhluk kerdil misterius yang hidup di hutan-hutan Sumatera Menurut para saksi yang mengaku pernah melihatnya Orang pendek memiliki tinggi tubuh kira-kira 70 sampai 75 cm Tubuhnya ditutupi rambut-rambut yang lebat dan berwarna hitam kecoklatan Beberapa bahkan pernah mengaku mendengar suara mereka yang senang berteriak dengan suara aneh Ada yang mengatakan penampakan orang pendek tersebut sebenarnya merupakan salah satu jenis kera atau siamang Namun para saksi membantah karena yang mereka lihat berjalan dengan dua kaki dan bertubuh tegak seperti manusia Sedangkan kera atau siamang berjalan agak bungkus Misteri tentang orang pendek mulai menyebar luas pada abad ke-20 Namun pada tanggal 21 Agustus 1951 Seorang peneliti bernama Edward Jacobson menemukan jejak kaki misterius di tepi Danau Bento Sebelah Tenggara Gunung Kerinci, Jambi Ketika mendengar cerita dari pemandunya Sang peneliti kemudian menyebar luaskan berita ini Lalu penulis berkebangsaan Inggris Deborah Martyr menemukan lagi sekumpulan jejak misterius itu di sebelah barat daya Di Afrika, maluk seperti orang pendek disebut Agogwe Ciri-cirinya hampir sama Namun Agogwe lebih tinggi, yaitu sekitar 120 cm Peneliti menduga Agogwe ini adalah salah satu primata yang pernah hidup di Afrika 3 juta tahun yang lalu Penampakan Agogwe pertama kali dilaporkan oleh seorang penjelajah bernama Kapten William Hatchens pada tahun 1937 Ketika itu dia melihat sesosok yang mirip dengan seorang laki-laki namun berpakaian bulu seluruh tubuhnya Pemburu setempat yang menemani dia kemudian mengatakan bahwa makhluk yang mereka lihat adalah Agogwe Wirsa, itulah makhluk-makhluk misterius dunia Menurut Anda manakah yang paling misterius? Terima kasih telah menonton!